Musik Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah terkenal dengan kawasan hutannya. Untuk memaksimalkan potensi yang ada, pemerintah melakukan pengembangan kawasan hutan tersebut dengan mencanangkan program unggulan dalam event Katingan Conservation dan The Green Kasongan. Tidak hanya itu, potensi lainnya yang dimiliki Kabupaten Katingan adalah budaya dan wisata. Salah satunya adalah budaya daya. Untuk pengembangan potensi tersebut, pemerintah Kabupaten Katingan memberikan dukungan dengan mengalokasikan lahan sekitar 6.000 hektare untuk mensukseskan proyek pusat perfilman Asia Tenggara. Sebagaimana yang telah kami kembangkan program-program yang ada di Kabupaten Katingan yaitu dengan visi Katingan Certa Sehat dan Terbuka. Dalam rangka itu kami membuat sebuah program unggulan di mana Pulau Kalimantan adalah pulau yang dikenal dengan kawasan hutannya. Maka oleh sebab itu kami memprogramkan Katingan Konservasi untuk Borneo dan untuk wilayah ibu kota kabupaten kami juluki dengan The Green Kasongan atau Kasongan Kota Hijau. Ini adalah sebuah harapan kami yang nanti akan kami dukung dengan tempat-tempat strategis lainnya dan kita gabungkan dengan prospektif budaya yang ada di sana. Kemudian dari sisi situ kami juga akan mengembangkan ada namanya pusat pengembangan budaya daya yang akan kami kembangkan dan juga ada sebuah perencanaan yang sekarang ini kami susun adalah pusat perpilemen Asia Tenggara yang kami sudah alokasikan sekitar 6.000 hektare untuk pengembangan itu. Dan untuk menunjang sektor-sektor ekonomi kami sedang melakukan apa namanya melakukan pengembangan pelabuhan yang alhamdulillah sekarang sudah disetuju oleh pemerintah pusat menjadi pembuhan pengumpul nasional dan sekarang kami sedang melaksanakan pembangunan jalan menuju pelabuhan itu dengan panjang kurang lebih 200 km dengan lebar 60 meter. kami juga ada beberapa potensi perkebunan, potensi pertambangan baik itu batu bara, sirkom, dan tambang-tambang yang lain. Itu sangat-sangat, apa namanya, sangat kepecahan. Dan kami ketersediaan dari pihak kebupaten dalam langkah melakukan pelayanan publik baik dari sektor perizinan kami akan melakukan pemangkasan beberapa perizinan sehingga sesuai dengan kewenangan yang ada pada kami dan kami siap memfasilitasi. Yang terpenting adalah bagi kami adalah bagaimana menyeleksi investor yang serius. Ini yang sangat terpenting. Walaupun mudah dari sisi perizinan kalau tidak mendapatkan investor yang serius dan memang kompeten dalam bidang itu, ya mau tidak mau kami akan sangat selektif dalam hal itu. Itu yang pertama sekali, karena itu syarat. Jangan sampai perizinan yang kita keluarkan terkantung-kantung hanya karena sebuah proses yang dimiliki oleh kendala investasi itu sendiri yang tidak sesuai atau tidak menapit dalam bidangnya. Ini yang kami harapkan. Dan kami mengundang semua pihak yang ingin berinvestasi di Kebupaten Ketingan. Kami persilahkan dan kami selalu terbuka sebagaimana visi kami bahwa adalah Ketingan Cerdas sehat dan terbuka tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya.